Why don't we happen to have dinner tonight then? Flashback lagi ke tahun 1927 Dimana ini adalah awal kedekatan antara Samsik dan juga Cha Taemin Ternyata Taemin itu adalah seorang anak yang dulunya sering banget diperhatikan sama Samsik Dan itu juga adalah pertemuan pertama Samsik dengan orang tuanya Kang Sung Min Dimana orang tua Sung Min itu membantu Samsik Asalkan dia memengerjakan apapun yang disuruh sama orang tuanya si Sung Min gitu kan Makanya kita bisa tahu kenapa Samsik itu baik kepada Sung Min dan juga Cha Taemin Ya karena hubungan masalah mereka seperti itu dan kepada Sung Min lebih kebalas bu di atas ayahnya dia sih Kang Sung Min dikabarin sama bapak menteri bahwa undang-undang pengajuan yang sudah mereka lakukan itu lolos Tapi ternyata di luar itu ada diberitakan bahwa Kang Sung Min udah mukul wajahnya Kim San itu cukup viral di kalangan masyarakat Salah satunya Rachel yang juga salfok dengan berita tersebut Lalu dia bertemu dengan Kim San dan mengajak Kim San untuk makan malam bersama dirinya Kim San bilang oke dia bersedia Sementara itu Samsik pergi menjangkuk An Yosef yang tiba-tiba aja jatuh sakit Nah disini An Yosef itu udah kayak pasrah banget sama hidupnya dia Dia juga tahu kalau misalkan umurnya itu udah gak panjang lagi Jadi dia berpesan kepada Samsik untuk menjaga anaknya dia yang paling kecil Karena menurut dia anaknya ini tuh berbeda dengan abang-abangnya Dia tuh lebih lurus orangnya dan juga lebih mendiem dan lebih polos gitu Terus pas ke meninggoynya ayahnya Yosef memutuskan untuk bekerja lagi di tempat berita Ataupun dia bekerja sebagai reporter lebih tepatnya dan keluar dari partai ayahnya Terus akhirnya Samsik menjalankan rencananya untuk menjebak Pak Siwok Nah jadi disini itu meminta sama anggotanya untuk menyamar menjadi seorang CEO Jadi disuruh pakaian seperti ini Agar seakan-akan bahwa dia itu adalah orang yang ditunggu-tunggu sama Pak Siwok Dia juga diajarin tuh sama Samsik, Kim San dan juga yang lainnya Bagaimana caranya bertemu dengan kalangan-kalangan atas Dan bagaimana cara menjawab pertanyaan mereka semuanya dibuat Sedemikian rupa bagus Nah ternyata ini kan masih aja tuh mengkepoin aktivitasnya Samsik Dan dikasih lah sama anggotanya Samsik Udah nih laporin aja semua Pokoknya difasilitasi sama dia Takutnya mereka berdua jadi deket dan pacaran Ya gak sih? Akhirnya anggotanya Samsik itu pergi menjalankan rencana mereka bertemu dengan Pak Siwok Nah jadi disini menjelaskan apa tujuan dia ke sana Dan dia juga menawarkan beberapa hal yang membuat Pak Siwok ini tertarik dengan itu Nah walaupun sebenarnya dia awalnya masih ragu-ragu Tapi setelah ditawarkan untuk pembangunan jembatan Hmm Kata Samsik gak mungkin Pak Siwok ini menolak Dan bener aja dong dia langsung mengadakan meeting dengan rekan-rekannya Dan memaksa mereka untuk menyetujuin proyeknya bersama dengan anak buahnya Samsik tadi Dan dia pun berjanji untuk mengajak mereka juga Akhirnya mereka pun oke setuju Dan pada malam harinya Nah diberikanlah dia kayak uang suap gitu kan Dan disinilah anggota Samsik yang lainnya bertugas untuk mengambil dokumentasi Untuk menjebak Pak Siwok Tapi ketika itu dia menemukan sebuah kotak yang ada isinya sebuah surat gitu Yang merupakan tanda tangannya si Sungmin Yang bisa membuktikan bahwa dia itu adalah Serikat Sinaoi Dan dibilanglah sama Samsik tentang hal itu Disinilah mereka menyadari bahwa Pak Siwok itu juga ternyata menyiapkan Bumorang untuk menyerang Sungmin Untuk ngespil bahwa dia adalah salah satu pendiri Serikat Sinaoi Tapi Samsik dan juga timnya juga membutuhkan surat tersebut untuk menyerang Kang Sungmin nantinya Nah ternyata pergerakan mereka itu diikutin sama catai minjem menyamar seperti ini Dan juga mempersiapkan sesuatu Nah walaupun dia inget banget Kalau misalkan Samsik itu adalah orang yang cukup dekat sama dia Tapi udah kondisinya seperti ini Dia tuh kayak bergejolok banget hatinya Antara mau ngebantu Samsik Atau menghentikan langkah mereka Dan di sisi lain Sepertinya Samsik juga sudah tahu Dengan apa yang bakal dilakukan sama catai min Dan mungkin dia bakal ngekill tae min By the way akhirnya Kim San memenuhi undangan makan malam dari Rachel Nah ternyata makan malam itu hanya kedok aja Ternyata mereka itu bersama dengan abangnya Rachel Kalau mereka membicarakan tentang hal yang mau dicapai sama Kim San Nah jadi dia itu tertarik banget untuk bekerja sama-sama Kim San dalam hal bisnis gitu Dan juga mengajak Pak Choi Ditambah lagi Kim San kaget banget kalau ternyata Pak Choi itu udah menunggu dia disana Udah diundang juga sama si Rachel gitu kan Jadi Rachel berpikir bahwa General Choi sama Kim San itu adalah rekan bisnis yang cocok untuk dia gitu Nah dan ternyata Kang Soomin itu udah takut banget dan dia gemetaran Dan meminta tolong banget sama Samsik untuk segera menyingkirkan catai min Karena menurut dia selama Taemin itu berkeliaran hidup dia tidak akan pernah tenang Dan dia juga takut kalau misalkan Taemin selalu membayang-bayangi dia dan akhirnya dia itu dikill sama Cha Taemin Terus akhirnya Rachel mengantarkan Kim San untuk bertemu dengan Pak Choi untuk membicarakan rencana mereka Nah ternyata ketika bertemu dengan Pak Choi Kim San diajak untuk bekerja sama dengan Pak Choi Yang ternyata rencana mereka itu bertolak belakang dengan apa yang direncanakan sama Kim San dan juga Paman Samsik Jadi disini Pak Choi itu pengen bilang sama Kim San bahwa mereka itu bakal mengadakan kudeta setelah pemilihan presiden Jadi Kim San itu bingung dia harus menjawab iya ataupun tidak Karena ya seperti yang dia bilang tadi bahwa rencana dia itu bertolak belakang dengan apa yang sedang dia susun bersama dengan Paman Samsik Setelah itu Kim San minum bersama dengan Rachel dan Rachel meminta Kim San untuk merahasiakan semua ini dari Paman Samsik Tapi apakah Kim San merahasiakannya tentu saja tidak Dia langsung menemui Samsik dan menceritakan semuanya Paman Samsik bilang ya nanti bakal kita atur lagi gitu kan Jadi Samsik memiliki rencana bahwa dia bakal menggunakan Kim San ini untuk menjatuhkan karir dari Pak Choi Karena dia tahu bahwa Kim San adalah salah satu kelemahan dari Pak Choi Jadi kalau misalkan dia memanfaatkan Kim San sebagai orang yang berhianat kepada kepercayaan dari Pak Choi Itu akan membuat Pak Choi menjadi kecewa banget sama Kim San Dan situlah Paman Samsik bisa untuk menjatuhkan karirnya seorang General Choi Han Rim Karena semua itu demi kelancaran rencana mereka Jadinya Kim San oke oke aja dengan apa yang direncanakan sama Paman Samsik Kesokan harinya ketika Samsik lagi berjalan keluar bersama beberapa petinggi Nah disana ada Yeo Jojin yang akhirnya kan dia sudah beralih profesi menjadi seorang reporter Tapi karena Kim San memiliki sebuah urusan dia malah mencuekin kehadiran Yeojin disana Dan ternyata pada hari itu Kim San pergi menemuin si Kang Sung Min untuk meminta semua itu meminta maaf kepada dia secara langsung Tapi akhirnya dia bilang yaudahlah gak apa-apa dia udah maafin si Kang Sung Min juga gitu kan Dan ternyata kalian tahu si bapak ini dia kayaknya bakal agak berhianat nih sama Samsik Nah setelah itu Kim San pergi menemui Yeojin dan meminta untuk berbicara berdua gitu kan Tapi Yeojin gak mau karena dia udah kayak benci banget 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 sama Kim San Nah walaupun Kim San bilang bahwa itu tuh gak nyaman banget untuk mereka berdua gitu kan Terus Yeojin bilang ya gak apa-apa Karena mereka juga gak bisa lagi diselamatkan hubungannya gitu kan Terus-terus-terus kondisi dari An Yosef itu kayak makin drop banget Anaknya khawatir banget dan bilang sama Samsik bahwa dia takut Kalau misalkan ayahnya gak ada apakah dia bisa meneruskan karir ayahnya dan bisa gak secemerlang ayahnya Samsik bilang tenang aja nanti dia bakal ngebantu anak dari An Yosef ini apapun yang terjadi Setelah itu Samsik menemani Pak Sun Wo Siok untuk menemuin Sung Min Dan dia meminta kursi untuk parta dia itu lebih banyak untuk periode ini sama Sung Min gitu kan Tapi Sung Min gak mau dong memenuhi permintaan dari Pak Sun Wo Siok Oleh karena itu dia ngebahas sama Sung Min dan ngancem juga sekalian Bakal dispil dia tentang serikat si Neu yang ada keterkaitannya dengan Sung Min Nah hal itu membuat Sung Min jadi marah Dan Samsik mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa An Yosef itu udah gak lama lagi Jadi nanti mereka bisa menguasai partai tersebut gitu kan Dan dia pun jadi curiga sama si Pak Sun Wo Siok ini kira-kira apa sih yang dia rencanakan Kenapa dia meminta hal itu kepada Sung Min gitu kan Terus dia bilang ya wajar aja dong Kan semuanya dulu-dulu periode partai mereka doang Partai gue belum banyak gitu Hingga akhirnya Sung Min ini ngerasa bahwa kayaknya An Yosef dan juga Sun Wo Siok itu nantinya bakal bisa mengkirakan dia sewaktu-waktu gitu Nah terus Samsik menawarkan bahwa tenang aja Masih ada cara kok untuk menang dari mereka Yaitu dengan memanfaatkan ayahnya Joe Yeo Jin Wah kira-kira rencana apa lagi nih yang boleh dibuat sama Samsik ya kan Kesokan harinya Pak Sun Wo Siok pergi bersama dengan Kim San Untuk meminta sesuatu sama bapak ini ya kan Nah akhirnya permintaan mereka itu disetujuin Dan Kim San disuruh untuk segera merencanakan strukturnya Kim San seneng banget dan berterima kasih kepada Pak Sun Wo Siok Dan dia mencoba mempengaruhi Kim San untuk jangan percaya lagi dengan pahaman Samsik Karena Samsik itu gak bisa dipercaya 100% Dan lagi dan lagi tanpa sepengetahuan mereka Cha Tae Min selalu memperhatikan segala gerak break mereka Dan mencoba menceritakan apa yang sedang mereka rencanakan By the way Samsik gak terima Karena si Pak Sun Wo Siok pergi mencoba mempengaruhi Kim San untuk tidak percaya lagi sama dia Sementara itu Kim San ditemuin sama salah satu temennya Dan dia itu sebenarnya pengen ngomong berdua gitu sama Kim San Dan bilang bahwa kayaknya dia gak bisa lagi untuk melanjutkan rencana mereka bersama dengan pahaman Samsik Karena dia itu kayak takut banget Ada ketakutan dalam diri dia Kok misalkan mereka ketahuan nanti bisa berabe gitu kan Yaudah Kim San bilang dia bakal bilang sama pahaman Samsik Dan gak lama setelah itu pahaman Samsik langsung menemui dia Dan bilang bahwa kamu mau ngebuang semua usaha yang udah mereka jalankan selama ini gitu kan Jadi nanti sia-sia loh gitu Dan pahaman Samsik memperingatkan dia juga bahwa Jangan sampai tindakan dia itu menghalangi jalan Kim San Untuk menjadi seorang menteri seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya Jadi yaudah untuk saat ini ikutin aja Tuh udah terlanjur juga ya kan Nah sementara itu Kim San bertemu lagi nih Dengan Pak Choi ditemanin dengan Rachel dan juga yang lainnya Ada juga Jung Han Min disana Dan ternyata Dusik juga hadir Dengan membuat Han Min tuh kayak kaget banget Ternyata dia itu sepertinya Memutuskan untuk bergabung dengan Pak Choi Untuk membuat kudeta Wadaw Setelah itu Rachel dan juga Kim San minum berdua lagi Nah disinilah Rachel akhirnya nge-spill sama Kim San bahwa ternyata kudeta itu adalah ide dari dirinya sendiri Dan juga semua-semua rencana kudeta dan segala persiapannya itu adalah semuanya pure ide dari Rachel Nah betapa kagetnya dong si Kim San ya kan Ditambah lagi Rachel ini sering Pak memberikan pujian-pujian sama Kim San sehingga membuat Kim San tuh lebih bergairah Dengan Rachel tambah lagi Rachel tambah bilang juga bahwa udah pilih aja aku dan bergabung saja denganku Dan setelah itu mereka langsung Ya gak bisa memin-spill disini semuanya Pokoknya kisahnya sangat-sangat hot ya Hot sekali vacuum cleaner itu sampai nyedotnya itu Setelah dari taman bermain dengan Rachel Nah Kim San langsung pergi ke tempatnya Sam Sik dan menceritakan semuanya Nah Sam Sik itu kayak seneng banget karena melihat Kim San ini kayak gembira banget Riang banget pada hari itu ya iyalah ya kan Namanya baru nge-charge jadi masih 100% tuh baterainya Jadi wajarlah dia gitu Terus Sam Sik juga mendukung untuk Kim San mendekati Rachel Tapi hanya sebatas aja Maksudnya kalau misalkan menebarkan racun gitu udah tinggalin gitu By the way anggota Sam Sik sama ini akhirnya berlayar dong ya Begitulah Kesokan harinya dua kubu dari calon presiden sudah mempersiapkan Bagaimana cara mereka untuk mengajak masyarakat memilih mereka gitu kan Dan juga beberapa TPS sudah dibuat persiapan Dan bapak menteri juga terlihat turun tangan disana Karena dia pengen memastikan semuanya itu berjalan dengan lancar Dan juga jujur gitu Terus Eugenie kan mengajukan untuk ngecek Serikat Sinai Dan juga Kang Sumin bagaimana keterkaitannya Tapi atasannya itu dia memperbolehkan dan bilang Udah kita gak usah ikut campur dengan hal itu Jadi Eugenie jadi heran dong kenapa bosnya seperti itu Dan ceritakanlah sama temennya bahwa ada jurnalis yang juga melakukan penelitian itu Akhirnya kayak diancam gitu Makanya temennya itu bilang bahwa ya bos mereka cuma berusaha melindungi Eugenie Tapi dia berjanji bakal ngebantu Eugenie untuk mencari informasi terkait hal tersebut Nah setelah itu ternyata rencana pembangsa amsi cukup berhasil nih Akhirnya beberapa dari orang-orang itu ditangkep Dan juga dimintain keterangan gitu kan Pokoknya semuanya sejauh ini berjalan dengan sangat-sangat lancar Dan ini gak tau kayak mana nasibnya ya Setelah dia disuruh ngerokok tiba-tiba jadi kayak gitu Apakah karena takut atau memang dikasih racun disana Terus Pak Siwok juga akhirnya ditangkep Karena kan ada foto dia menerima suap dari seseorang Sabar ya Pak Ye Dan ini temen yang mengajak Pak Coy mengelakukan kudeta Itu juga akhirnya ditangkep sama tentara Dan posisi jabatan dia diisilah sama Jung Han Min gitu Hmm ngeri ya Dan akhirnya si Eugenie dikasih tau sama temennya bocoran-bocoran Tentang ketergiatan Sung Min Sama dengan si Serikat Sinai itu Dan dia pun langsung membuat surat kabar Yang mengatakan bahwa pemilu tahun ini tuh kayaknya banyak banget kecurangan Dan disamping itu ternyata Cata Min sudah mengumpulkan orang-orang dari Serikat Sinai yang sebelumnya Dan dia mengatakan bahwa Serikat Sinai sudah dipulihkan Dan sekarang dipimpin sama dia Dan mereka juga bakal menghalangi orang-orang yang tidak baik Dan juga mereka bakal menyerang orang-orang tersebut Pokoknya mereka harus menegakkan keadilan So siapakah pemenangnya orang yang bermain dengan politik Ataukah orang yang bermain dengan hatinya Terus Kim San menceritakan sama Sam Sik Tentang semua rencana dari Rachel Dan itu adalah idenya dia semua Paman Sam Sik menangkapinya santai aja Dia bilang Ya terkadang hidup memang gak sesuai dengan rencana Tapi bakal ada rencana-rencana yang lainnya So gimana kah kelanjutan kisahnya Kita lihat di next episode Thank you for watching guys See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax